Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Sedara-sedara yang amat dihormati Hari ini berkaitan dengan Parti Muda Dan juga berkaitan dengan Isteri Tundaim Zainuddin Terdapat satu cerita yang pasti Membuatkan ramai tergamam Kerana tidak tahu berkaitan dengan cerita ini Nah, satu pendedahan daripada Facebook page Prajurit Bangsa Kalau ini benar, sudah pasti kejutan kepada Muda Dan juga Isteri Tundaim Zainuddin Menurut FB page Prajurit Bangsa Muda sudah hilang arah Selepas Presiden Muda didapati bersalah atas empat pertuduhan Bersubahat melakukan pecah amanah Salah guna harta dan pengubahan wang haram Pengikutnya semakin hilang arah Bahkan kerusi Presiden Muda pun sudah dikosongkan Sudah diganti dengan pemangku bukan lagi Syed Sadik ataupun Ahli Parlimen Muar itu Nah, sedara-sedara persoalannya adakah selepas ini Parti Muda akan bubar? Nah, apa komen Anda? Perkongsen daripada Facebook page Prajurit Bangsa Yang kedua pula Mana tidak hilang arah Dulu Presiden Muda Yang beria-ia nak menentang Segala kebobrokan yang ada dalam politik Tapi akhirnya Presiden sendiri yang buat hal Yang ketiga Pilihan yang ada untuk pengikutnya Adalah keluar parti Sebab itu tidak hairan Jika baru-baru ini Ramai Ahli Muda Mengundurkan diri daripada parti Yang keempat Dulu janji nak menyumbang Ke arah politik yang stabil Tapi hujung-hujung tarik sokongan Daripada Kerajaan Perpaduan Dimana Ilpizam mahu menyumbang politik Ke arah yang stabil Tidak ada menurut Facebook page Prajurit Bangsa Yang kelima Sudah banyak sebenarnya Prinsip yang dilanggar oleh Muda Dulu awal penubuhan Muda Apa misinya? Yang keenam Kononnya merupakan Kononnya mahu menubuhkan Parti yang berasaskan orang Muda Merupakan satu usaha Untuk mengangkat dan memberi tumpuan Kepada suara golongan Muda Yang ketujuh Pasti menarik perhatian Anda Baru-baru ini Kantoi Isteri kepada Tudheim Naima Khalid Adalah Ahli Muda Dimana prinsip di awal penubuhan Muda Kerana Naima Khalid ini sudah lanjut usia Yang keelapan Muda sudah tidak ada tujuan yang jelas Tak mustahil sampai masa Muda akan terkubur juga akhirnya Manakala yang kesembilan Kedua terakhir Agenda memperjuangkan rakyat itu Sebenarnya tidak mengenal tua atau muda Jika arah jelas Jika arah jelas Tindakannya bernas Agenda rakyat Bakal terlaksana Yang ke-10 dan terakhir Tuan-tuan dan bapak Tapi jika hanya Berjuang pada nama Lihatlah apa yang berlaku Pada Muda Tak hairan Mengapa Muda Ditolak dalam PRU Dan PRN lepas Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifetime Info padu Info hangat Disediakan Dalam channel ini Tuan-tuan dan bapak Hari ini Berkaitan dengan Titah Sultan Yang Kita dapat lihat Banyak pandangan Ataupun Penolakan Ataupun mungkin juga Pelanggaran Daripada kepimpinan politik Terhadap Titah Sultan Adakah Sesiapa saja Pemimpin politik Yang melanggar Titah Sultan Ataupun Titah Raja-raja Melayu ini Perlu dikenakan Tindakan undang-undang Nah kita Mengambil contoh Seperti yang dikongsikan Di dalam Perkongsian Aplikasi X Bulletin RMS Dengan Perkongsikan Gambar Pada Tarik 15 Februari 2024 Sultan Selangor Tegur Label Black Friday Keputusan Mahkamah Persekutuan Manakala Gambar Di bawah Pula Kepimpinan Kepimpinan Besar Pas Yaitu Takiyudin Hasan Setiausaha Agung Pas Dalam Kenyataan Pada 18 Februari 2024 Takiyudin Pertahan Kenyataan Label Black Friday Nah Kita dapat Lihat Dua Gambar Ini Yang Pertama Sultan Selangor Tegur Label Black Friday Keputusan Mahkamah Persekutuan Dan Juga Gambar Di bawah Takiyudin Hasan Pertahan Kenyataan Label Black Friday Nah Di dalam Caption Di dalam Perkongsian Melalui Entry X Bulletin RMS Banyak Kalidah Pemimpin Pas Tak Hormati Tita Sultan Tapi Tiada Tindakan Seolah Ada Puaka Dalam Agensi Penguatkuasaan Yang Melindungi Mereka Aram BDRM Di bawah Kepimpinan Medani Bertindak Tegas Terhadap Mana-mana Pihak Yang Mencabar Institusi Raja Melayu Nah Yang Kita Menjadikan Persoalan Utama Di sini Adakah Selepas Takiyudin Hassan Yang Kita Dapat Lihat Berdegil Berkaitan Dengan Isu Black Friday Isu Keputusan Kes Nick Elit Adakah Beliau Seolah-olah Menderhaka Terhadap Sultan Selangor Yang Menegur Label Black Friday Keputusan Mahkamah Pertanyaan Menurut Sultan Selangor Ada juga Ulasan Berdasarkan Kepada Polemik Kepentingan Pihak-pihak Tertentu Sehingga Menimbulkan Belbagai Kekeliruan Kepada Umat Islam Di negara Ini Sultan Selangor Nah Saudara-saudara Yang Amat Dihormati Semua Mungkinkah Seperti Yang Dinyatakan Dalam Caption Buletin RMS Harap PDRM Di bawah Kepimpinan Madani Bertindak Tegas Terhadap Mana-mana Pihak Yang Mencabar Institusi Raja Melayu Adakah Disini Takiyudin Hasan Berisiko Untuk Dikenakan Tindakan Undang-undang Sehingga Mampu Disaman Ataupun Ditangkap Nah Itu Menjadi Persoalannya Di Dalam Berkongsen Daripada Artikel Malaysia Kini Pada 18 Februari Takiyudin Pertahan Kenyataan Jumaat Yang Hitam Setiausaha Ngumpas Mempertahankan Kenyataan Jumaat Yang Hitam Dibuatnya Sebaik Selepas Mahkamah Persekutuan Membatalkan 16 Peruntukan Dalam Enakmen Jenayah Syariah Kelantan Pada 9 Februari Menurut Takiyudin Itu Merupakan Respon Biasa Yang Dibuatnya Selaku Peguam Apabila Ada Case Yang Tidak Berpihak Kepadanya Bila Saya Kalah Case Saya Kata Ini Senin Yang Hitam Atau Selasa Yang Hitam Ya Hari Yang Hitam Untuk Anak Guam Saya Katanya Dalam Nada Bergurau Ketika Sesi Dialog Antara Pemimpin PAS Dengan Media Berbahasa Cina D.KL Itu Hari Yang Hitam Untuk Kami Karena Undang Undang Kami Keputusan Nah Saudara-saudara Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Terus Sama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe